Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam rahayu salam setelah bagi kita semuanya selamat dan rahmat dan berkata bagi kita semua amin ya rabbal amin nah kali ini mahmud ingin memberikan bahwa jangan tentang ini ya ini adalah pendeman ari-ari ya dalam masyarakat Jawa ini adalah pendeman ari-ari ketika bayi sudah lahir nanti ari-ari dari si jatuh bayi dipendem di depan pintu depan pintu dan nantinya jika laki-laki dipendem di sebelah diri kiri pintu jika nanti perempuan dipendem di sebelah kanan jadi laki-laki di sebelah kiri dan perempuan di sebelah kanan ini filosofi kalau laki-laki itu jika menghadapnya di sini akan menjadi kanan ya jadi tetangan tetangan itu sih pelindung jadi kalau menghadap ke sini berarti sebelah kirinya adalah wanita jadi wanita itu mendamping nah seperti halnya dengan hilang sopi ini terus eh kenapa ari-ari di pendemian terus-terus dikasih penerangan salah satu fungsinya adalah agar di japang bayi berapa pepadang itu filosofinya ya jadi mendapatkan pepadang dari apa yang diharapkan orang yang kurang terpanyak terus kenapa ini nanti selama nanti biasanya 40 hari 40 hari selapan ya selapan 35 hari selama 40 hari di berapa penerangan ya memang seperti itu nanti bekas puputannya juga ditaduk di sini nah itu masyarakat Jawa lebih memelihara tradisi untuk memendam hari-hari agar tidak dibawa ataupun di maka binatang kuas ya karena hari-hari hari-hari sendiri adalah saudara dari si japang bayi jadi dalam masyarakat Jawa ada sedulur papak kalimu pancer jadi katang kawah ya di hari-hari jadi manusia ketika lahir kawahnya dulu sebagai pembuka jalan baru ari-ari atau adi ari-ari sebagai tempat keluarnya makanan jadang ya termasuk jalan ada pusernya cukup uputan pusernya ya nah masyarakat Jawa lebih memenang itu sebagai saudara karena kelengkapan dari dari semua yang ada dalam alam ketika manusia itu lahir tetapi jika dilihat jika dilihat ya sekarang itu orang tidak peduli-peduli orang zaman dulu ada yang memilih memendam ada yang di melarung nah jika dilarung resikonya juga nah membuat pencemaran ya jika airnya tidak mengalir tetapi jika dipendam itu lebih aman dan dengan filosofi itu biasanya dalam memendam di bawah sini itu diberikan beberapa simbol-simbol ya ada saya diberikan pensil beberapa umpur rampe dan beberapa kayak koin-koin apa dan sebagainya itu fungsinya agar atau visualisasi visualisasi dan doa agar si jabang bayi nantinya memberikan ataupun diberikan kepandaian murah rezeki ada diberikan beras agar murah rezeki nya uang atau koin itu simbol dari kayaan dan juga kebelasihatan nah itu dan diberikan beberapa tempat lain nah dipastikan di sebelah kiri ya kiri kalau mengadap ke sini berarti kanan-kanan pintu nah itu kanan pintu berarti ini adalah dari jabang bayi nya laki-laki nah itu dilihat ya boleh di depan pintu boleh di tritis atau teras teras itu boleh tidak ada masalah tidak ada aturan tetapi dalam pelaksanaannya biasanya di tritis atau teras sebelah kirinya laki-laki sebelah kanan untuk wanita itu apa budaya baik ketika memendam hari-hari dengan metode seperti ini sebenarnya tidak ada hal yang baiknya adalah semua kelengkapan dari sang jawab bayi dipendam dipelihara agar terawat bukan dirawat dalam tanah kutip ya dirawat agar tetap menjadi dunung ataupun sebagai pancernya si ari-ari sebagai pancernya si jabang bayi ya agar nantinya ketika beliau nanti jabang bayi ini nanti bayi gede ya diharapkan doanya tetap tersalukan dan yang terpendam di sini tetap memberikan karena ini ari-ari itu bisa dikatakan sebagai jahat pembayi saudara-saudara kok kalau ada yang tidak percaya ya monggo tetapi dalam sedih masyarakat jawa semua orang lain itu memiliki saudara baik yang namanya korin Adam juga saudara gaib Adam juga saudara-saudara bawaan itu adalah unsur dari elemen pembuat manusia ya jadi banyu geni angin bumi reh rah 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 jadi ada darah ada kawah ari-ari placenta pusar ya ismonggo itu bisa menimbulkan apapun tetapi namanya ari-ari adalah sumber cadangan dari sang bayi ketika dan berkandungan berarti ini adalah penguripan dari sang bayi dan sejatinnya sumber saya penguripan itu adalah yang meniapkan roh yaitu Allah s.w.t bukan yang lain semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh